Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian. Saat ini kita berada di hari Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari menghadap Tuhan dalam doa, mari berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur Engkau berikan nafas kehidupan bagi kami. Kami berbahagia Tuhan selalu menyertai kami. Di kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus solong kami, biar kami boleh memahami firman-Mu. Kami jadikan firman-Mu ini sebagai pelita dan sulu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa kami, dan bersabdalah kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 8-13 kita akan baca dan renungkan pada saat ini. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya, dan berkata benar demikian. Kamu ini, inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku, dan mengerti bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku, akulah Tuhan, dan tidak ada jurus selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterunya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian, saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Bapak, ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema kita, Jadilah Saksinya. Dadikomi Sa'bina Sudara, kehadiran saksi memberikan informasi dalam suatu perkara merupakan faktor penting dalam penentuan keputusan perkara tersebut. Dalam Alkitab mencatat, bahwa sahnya kesaksian seorang saksi, jika lebih dari satu orang. Hal itu dimaksudkan untuk memperbandingkan kesaksian seorang dengan yang lainnya. Bapak, ibu, saudara-saudara, Israel sebagai hamba Allah dipanggil sebagai saksi Tuhan untuk memberikan kesaksiannya kepada bangsa-bangsa lain. Kesaksian yang akan diberikan adalah apa yang telah mereka alami, Yakni, pulih dan sembuh dari kebutaan rohani, melihat kebaikan Tuhan. Mereka dilayakkan menjadi saksi tentang kebenaran dan kesetiaan Allah yang hidup Untuk menyatakan bahwa kehidupan orang yang menyembah Tuhan berbeda sama sekali dengan kehidupan para penyembah berhala. Tugas Israel adalah memberitakan bahwa Allah Abraham, Isaac dan Yaakub itulah satu-satunya Tuhan. Dialah sumber pengetahuan, segala hikmat, juru selamat satu-satunya. Dan daripadanya lah setiap kabar yang diucapkannya membawa sukacita karena pasti digenapinya. Sudara-sudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bila dengan sadar menghitung berkat Tuhan yang kita terima dan alami dalam kehidupan, Tentulah itu akan membuka mata iman kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Dengan demikian, kita rindu berbagi kesaksian kepada orang lain dalam berbagai bentuk, Sehingga orang-orang yang masih tertutup matanya melihat kasih dan kebaikan Tuhan Juga akan segera dipulihkan untuk mampu juga menyaksikan karya Tuhan yang sungguh indah Yang memberi hikmat, membawa keselamatan, dan sukacita bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu Sudara-sudara, jadilah saksi kebenaran dalam menjalani kehidupan. Semoga kita dapat melakukannya dengan kuat, dengan baik, menyampaikan yang benar, Sehingga orang boleh menyambut dengan sukacita dan menjadikan Tuhan di atas segala galanya memuliakan dia. Terpujilah Kristus, Haleluya, Amin. Marilah kita satu dalam doa Engkau Bapak yang menghadirkan kami dalam dunia, maka kami harus menjadi saksimu. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami untuk menyampaikan kebenaran firmanmu melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kami selalu menyerahkan hidup kami dalam kuasamu, karena kami tahu Tuhan menilik kami. Tuhan tahu keberadaan kami, berkati keluarga kami, berkatilah untuk setiap anak-anak kami dalam pertumbuhan fisik mereka. Semoga bertumbuh dengan sehat. Dalam pendidikan, mereka memperoleh masa depan yang gilang-gemilang, karena Tuhan yang memberikan hikmat dan kepandayan. Dalam pekerjaan jemaatmu engkau berkati, biar kami juga memperoleh hikmat dan juga berkat yang indah lewat usaha kami. Juga beri kesehatian keutuhan dalam setiap keluarga. Juga engkau memberkati untuk setiap pergumulan jemaatmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berada dalam banyak persoalan hidup. Tak mampu kami sebatkan satu persatu, engkau yang menguatkan mereka semua Tuhan. Kiranya dalam penyerahan diri kepadamu, kami memperoleh ketenangan dan jalan keluar dari masalah kami. Engkau hibur yang berduka, engkau hadir di dalam segala rencana-rencana yang akan kami kerjakan. Semoga apa yang kami rencanakan sesuai dengan maksud dan kendakmu. Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan berkati. Haruniakan hikmat untuk terus memerintah dengan bijaksana dan adil. Dan tuntunlah bangsa kami, agar kami semua selalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan kami juga dapat dipulihkan dalam kondisi di mana penyebaran COVID-19 ada di sekitar kami. Bapak, kasihi kami sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami dalam kuasamu. Dengarkan doa kami dan ampuni dosa kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan dan juga boleh mengambil bagian dalam memahami firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat menjalani hari ini. Selalu menjaga kesehatan. Tuhan pasti memberkati kita. Salam sehat. Selamat menikmati.